Pemirsa Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo kunjungi Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Naudiniyah Islamiyah Lombok. Di sana Ganjar juga menyempatkan diri untuk bersiarah ke Makam Pahlawan TGKH Jendina Abdul Majid. Kunjungan Ganjar ke Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Nidiyah Islamiyah Lombok ini selain disambut oleh ribuan santri, juga didampingi oleh Ketua Harian DPP Perlindo, Tuan Guru Bajang. Baca pres, rambut putih ini juga menyempatkan diri untuk bersiarah ke Makam Pahlawan TGKH Jendina Abdul Majid. Usial berdialog, Ganjar mengaku kagum dengan Pondok Pesantren Biayasan NWDI karena telah membuka akses pendidikan kepada perempuan sejak Indonesia belum merdeka. Yang menarik, dobrakannya, kontribusinya pada bangsa dan negara adalah melalui pendidikan formal dan klasikal yang dibuka pertama di sini. Saya lebih tertarik karena tahun 43 ya tadi pendidikan untuk perempuan dibuat di sini. Ya harapan kita ada semangat yang sejak tahun 43 pendidikan untuk perempuan itu ada melalui Pondok Pesantren betul-betul itu makin bisa memberdayakan kelompok perempuan. Dan tadi perempuan muda semua loh, hebat itu.